Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan share tema anime yang sangat keren buat hp oppo dan realme kalian nah disini juga saya akan terangkan bagaimana cara menerapkan tema anime itu secara permanen teman teman nah yang pertama yang perlu kalian ketahui timestore yang kalian gunakan itu adalah versi berapa dulu jadi kalau versi 7.1.0 sudah pasti saat ini tidak bisa menerapkan tema dari pihak luar secara permanen teman teman jadi disini kita downgrade dulu ya kita copot pemasangan supaya dia menjadi versi pabrik teman teman ya nah kalau sudah ini kita mencari tema yang gratis dulu yang ada di timestore ya kita buat patchnya supaya tema anime yang kita terapkan nanti supaya bisa permanen teman teman jadi kita klik aja di bagian undo sini nah disini kalian pilih yang undo nanti akan muncul yang gratis teman teman nah ini akan saya gunakan namanya unders ya jadi disini kita undo dulu teman teman kita buat patchnya dulu supaya tema anime yang tembus akar ini bisa permanen teman teman jadi kita tunggu dulu ini sedang mengunduh nah ini sudah selesai teman teman jangan diterapkan kita back saja selanjutnya kita buka iMood Pro nya teman teman kita buka iMood Pro dan kita klik garis tiga di pojok kiri atas sebelah sini teman teman ya kita scroll ke bawah kita cari my timestore nah disini akan muncul tema unders tadi kalian klik saja klik di bagian get uuid nah disini tadi namanya itu unders ya nah kalau sudah ini temanya tema patch ya patch tema setelah itu kita klik add nah ini sudah masuk teman teman kita back secara otomatis dia akan masuk di dalam my patch list nah ini sudah masuk ya teman teman ya sekarang kita hapus data dari timestore nya teman teman kayak gini ya kita hapus data selanjutnya kita patch tema anime nya supaya bisa permanen teman teman kita hapus juga folder color OS nya teman teman color OS kita hapus selanjutnya kita buka lagi iMood Pro nya teman teman nah disini kalian cari tema anime yang sudah kalian unduh tadi itu saya letakkan di folder 11 nah ini temanya kita klik saja klik di bagian patch nah otomatis akan muncul tema gratis tadi teman teman kita klik saja kita klik apply nah kalau sudah ini iMood Pro nya kita tutup selanjutnya kita buka manager file kita terapkan tema anime nya teman teman nah kita terapkan kalau muncul error kita back lagi teman teman kita ulang lagi dan kita uji coba tahap terakhir supaya bisa permanen kalian hapus lagi data dari timestore nya teman teman ya kayak gini kita hapus data dari timestore nya selanjutnya kita hapus juga folder color OS nya teman teman ya color OS dan kita buka timestore lagi kita cari tema yang tadi kita buat nge patch ya tadi itu namanya unders nah kayak gini kita unduh saja tidak usah diterapkan teman teman jadi secara otomatis tema anime nya akan bisa permanen teman teman ya sekarang kita bisa cek di bagian timestore nya di bagian saya dan di bagian sumber daya ku nah disini tertulis sedang digunakan teman teman ya ya kan jadi tema anime ini sudah permanen sekarang kita preview temanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton